Alhamdulillah saya sekarang juga berada di hadapan mahasiswa Setiba dan ini untuk kedua kalinya saya datang ke sini dan kalau yang pertama saya datang ke Setiba masih melihat bagaimana proses pembelajaran dan lingkungan akademi yang berkembang di Setiba tapi sekarang ini saya setelah datang di sini memang telah memperoleh akreditasi B dari BANPT Saya selaku ketua Barang Akreditasi Nasional Perubahan Tinggi sangat mengapresiasi sekolah seperti ini yang model pembelajaran yang khas yang memang semacam boarding school ya dan ini memang satu sisi pembelajaran yang baik, yang utuh yang bisa membentuk anak diri kita bukan hanya menguasai, artinya menggarap kemampuan berfikirnya saja tapi yang paling penting memang membentuk akhlak sifat-sifat yang baik, akhlak rumah muda bagi peserta didik kita dengan memperoleh akreditasi B saya sangat yakin bahwa memang proses pembelajaran dan lingkungan akademik di Setiba ini sudah berjalan baik karena dengan artis B sudah menunjukkan bahwa dia sudah berada pada tingkat kualitas yang kelas menengah ke atas sudah melampaui standar minimal ini berarti bahwa Setiba ini sudah masuk dalam kategori perkuan tinggi yang sudah berkelas baik tetapi ke depan saya kira memang harus ini bisa dipertahankan bahkan bisa memperoleh satu kondisi lebih baik bagaimana caranya? Caranya adalah proses pembelajaran bisa lebih baik lingkungan akademik bisa lebih baik dosen-dosennya semakin bermutu baik dengan pendidikan yang lebih tinggi dan sebagainya dan selesai memang luar biasa Setiba ini dosen-dosennya banyak belajar banyak mengambil program S2 dan S3 karena nanti ke depan memang dosen-dosennya bisa mengajar perkuan tinggi itu adalah dosen-dosen yang sekurang-kurangnya bergelar master dan dokter mudah-mudahan insya Allah saya kira setiba ke depan bisa lebih baik dan dari suasana kampus walaupun ini penuh dengan gambaran yang sederhana tetapi ini kan menggambarkan suatu suasana kampus yang nyaman gitu ya yang adem dan seperti berbagai kampus yang perudahan tembok-tembok saja gunung-gunung tinggi tidak ada ruang yang baik tapi ini saya lihat suasana kampusnya sangat baik sekali artinya ke depan ini setiba bisa kalau dilihat dari si akretasinya saya sangat optimis bisa lagi meningkatkan gitu ya bisa meningkatkan peringkatnya bahkan bisa meningkatkan daya saingnya untuk menghadapi persaingan ke depan apalagi ini ada satu hal yang menarik karena mahasiswanya itu memang sudah dibentuk untuk menguasai bahasa Arab ini satu keunggulan saya kira ya sehingga nanti alumni-alumninya itu sangat mudah untuk bisa berkiprah mungkin melanjutkan pendidikan atau berinteraksi dengan dunia yang lebih luas dan bisa juga mengkaji sumber-sumber pengetahuan yang asli ya yang menggunakan bahasa Arab ini saya kira satu yang harus dipelihara betul dan tidak banyak perguruan tinggi yang bisa seperti itu mungkin ada perguruan tinggi yang berbasis bahasa Inggris dan sebagainya tetapi tidak banyak karena itu saya kira yang seperti ini harus dijaga betul dipertahankan betul sehingga nanti ke depan insya Allah setiba bisa lebih yang kedua karena saya yakin bahwa pembelajaran setiba ini baik maka mungkin setiba harus berkembang jadi bukan hanya satu prodi dua prodi mungkin satu saat saya justru menyarankan mungkin berkembang terus mengembangkan fakultasnya prodinya sehingga menjadi satu universitas atau satu institut yang bisa lebih memperluas kesempatan bagi umat kita untuk mengikuti pendidikan mungkin banyak prodi-prodi lagi yang dikembangkan yang lain yang bisa nanti membentuk menjadi universitas yang baik itu harapan saya untuk setiba terima kasih Assalamualaikum Wr Wb